Intro Penerapan kebijakan sistem jonasi di bidang pendidikan kembali dilakukan Namun sayangnya sejumlah persoalan muncul di berbagai daerah Implementasi kebijakan sistem jonasi terkait penerimaan siswa baru Kembali berlangsung sejak 3 tahun silam Sejumlah persoalan masih mencuat di sejumlah daerah Pemerintah tentu tak tinggal diam demi memaksimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut Ada pun tujuan penerapan sistem jonasi antara lain Untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia Agar anak usia sekolah negeri ini senantiasa memperoleh akses seluas-luasnya Kita akan melakukan nomex mulai bulan ini ya, mulai bulan Juli Karena memang ada beberapa daerah yang sudah selesai, ada yang belum Dan nanti kita akan melihat pembetangkan Jadi sebenarnya kita juga tidak ingin menurunkan saham Tapi kita akan menantangkan, kenapa sih harus disimpangi, ada apa pun ini Nah ini yang kita harus menantangkan di setiap daerah-daerah Khususnya daerah-daerah yang di media itu sudah mencuat permasalahannya Ini yang menjadi prioritas kami Jadi kami berharap ke depan, model sosialisasinya lagi Mungkin ya nanti kami akan sampai halus nempel nih ke pemerintah daerah Memastikan bagaimana pemerintah daerah melakukan sosialisasi ke sekolahnya Dan ke orang tua mulia Nah ini yang harus kita pastikan Selain adanya persoalan, sistem ini juga terdapat kebaikan Yaitu dalam jangka panjang akan terjadi pemerataan dalam pendidikan Dari Jakarta, Tim Liputan Dibulata TV Salam Dibulata Salam Dibulata Satu, dua, tiga Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.